Mari lakukan firman Tuhan, menangislah bersama dengan orang yang menangis. Bersuka citalah bersama dengan orang yang bersuka cita. Jangan sampai orang bahagia kita marah. Orang diberkati kita iri hati. Apa yang membuat kita hidup tuh gak punya suka cita dan sejahtera? Mari periksa hidup kita hari ini. Apakah kita masih hidup dalam perbuatan daging? Galatia 5, 19-21. Percabulan, gecemaran, hawa nafsu. Coba lihat satu-satu, masih hidupin gak itu? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesaporo. Anda kalau ngiri terus sama iparmu, ngiri terus sama saudara, Anda gak akan bahagia, gak akan damai sejahtera. Perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, udah pasti bikin damai sejahtera hilang. Amen. Jangan suka ngiri sama orang. Mari lakukan firman Tuhan. Menangislah bersama dengan orang yang menangis. Bersuka citalah bersama dengan orang yang bersuka cita. Jangan sampai orang bahagia kita marah. Orang diberkati, kita iri hati. Kalau kakak adik kita lebih kaya dari kita, so what? Ikutlah bahagia dengan mereka. Saya kasih tahu, lebih baik keluarga kita tuh lebih kaya dari kita. Kenapa? Kalau mereka miskin, nyusahin kita. Kenapa mereka lebih kaya, kita malah jadi iri hati. Harusnya kita syukuri kalau mereka lebih kaya, mereka yang berkatin kita. Amen. Jangan malah iri hati. Nggak perlu branded-branded. Nggak perlulah hidup dikejar-kejar sama keinginan-keinginan akan merek-merek dunia. Nggak penting. Katakan nggak penting. Karena yang nggak penting, nggak penting ini yang bikin kita suka iri hati sama orang. Benar nggak? Uh, mobilnya baru lagi. Uh, S kelas. Oh, Volvo. Oh, Audi. Oh, apa sih AO-AO aja lu? Udah deh. Percayalah kalau Anda tuh nggak ngiri sama orang. Anda ikut suka cita, dia diberkati. Anda bahagia. Orang suka ngomongin hamba Tuhan lain di depan saya, pengen lihat reaksi saya. Saya bilang apa? Saya jawab gini. Saya percaya Tuhan memakai semua orang dengan cara yang berbeda untuk menyelamatkan manusia. Selera manusia beda-beda. Anda puji Tuhan senang sama saya. Tapi banyak yang sebel sama saya. Lebih dikit sih yang sebel, puji Tuhan. Ayo, jangan lagi hidup dalam perbuatan daging. Supaya Anda tuh punya damai sejahtera dan suka cita. Jangan suka ngelanggar aturan. Jangan ngelanggar firman Tuhan. Jangan melanggar nilai-nilai yang Anda pegang. Berintegritaslah di dunia kerja. Berintegritaslah dalam apapun yang Anda kerjakan. Kalau Anda mencuri yang bukan bagian Anda, pasti Anda nggak punya damai sejahtera. Boro-boro suka cita. Amin. Galatia 5 ayat 24 berkata, Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kunci untuk Anda hidup dalam buah roh adalah belajar menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya ingin akhiri dengan ini. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging hawa nafsu itu selalu bikin kita fokus sama hal-hal duniawi. Keinginan kita yang nggak ada habisnya, pasti nggak akan membuat kita bahagia. Kemudian saya mau lanjutkan Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Sejahtera. Mari hiduplah dipimpin roh. Jangan dipimpin daging. Tahu nggak kenapa saya sejahtera? Menjalani tangan pengharapan yang sebenarnya harusnya bikin stres. Karena saya percaya, saya telah mendengar dari Tuhan. Pewahyuan yang begitu nyata dari Tuhan. Penyertaannya yang begitu hebat. Membuat saya tenang. Karena saya tahu ini bukan dari saya, ini dari Tuhan. Tapi kalau kita lakukan segala sesuatu keluar dari ambisi dan keinginan diri sendiri, Pasti kita stres. Amen. Wah, kok nggak cukup nih? Coba periksa lagi. Apakah yang Anda lakukan dari Tuhan atau bukan? Kolosat 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Yang mau penuh damai sejahtera yang suka cita, mari belajar bersyukur sama-sama. Ibadah Gereja Impec Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impec Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impec Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impec Community Indonesia.